Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejarah dan keistimewaan Jabal Uhud Gunung yang kelak ada di surga Jabal Uhud bukan gunung biasa Jabal Uhud memiliki nilai sejarah bagi umat islam Tak seperti gunung atau bukit lainnya di kota Medina Jabal Uhud memiliki keistimewaan tersendiri Bahkan Jabal Uhud adalah salah satu gunung Yang dijanjikan kelak ada di surga Jika kita hendak melihat gunung yang terdapat di surga Maka ziarahlah ke Gunung Uhud Nabi Muhammad SAW bersabda Gunung Uhud ialah salah satu dari bukit-bukit Yang terdapat di surga Demikianlah hadis yang direweyatkan oleh Bukhari Gunung yang menyimpan sejarah ini memang tampak seperti gunung yang menyendiri Tidak tersambung dengan gunung lainnya Karena itu nama Jabal Uhud diberikan Yang berarti gunung yang menyendiri Di lokasi ini juga terdapat makam syuhada Uhud Lokasinya dipagar secara rapat Selain itu dilapisi kaca plastik tipis Sehingga tidak bisa dilihat terlalu jelas dalamnya Tempat ini merupakan pemakaman bagi 70 sahabat Nabi Muhammad SAW Yang gugur pada pertempuran Uhud Di lembah bukit ini dahulu pernah terjadi perang dahsyat Antara kaum muslimin berjumpa 700 orang melawan gerombolan musyrikin Mekah Dengan jumlah yang tidak seimbang Mereka menyerang dengan serdadu Tak kurang dari 3.000 orang Ada sebuah peta terpampang di sebuah dinding di areal ziarah tersebut Peta tersebut kurang lebih menceritakan Alur pergerakan perang Uhud Perang ini terjadi pada 15 sawal 3 Hijriah Atau Maret 625 Masehi Itu terkenal dengan nama perang Uhud Dalam lembah yang berada di kaki gunung Uhud Pernah terjadi sebuah perang dahsyat Antara kaum muslimin Yang berasal dari Madinah Yang dipimpin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan kaum musyrikin Qurais dari Mekah Soal jumlah pasukan Kaum muslimin yang ikut berperang sangat tempang Awalnya ada seribu orang Tetapi ada sejumlah orang-orang munafik Yang ikut perang tersebut mengundurkan diri Dan kembali ke Madinah Alhasil Total pasukannya dipimpin sendiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Berjumlah 700 orang Sementara musuh terdiri dari 3000 orang musyrikin Qurais Terjadilah pertempuran hebat dalam peperangan tersebut Kaum muslimin sebenarnya telah mendapatkan kemenangan Dan kaum musyrikin pontang panting Namun para pemanah yang berada di atas gunung Arimah Tergoda melihat barang-barang berharga Yang ditinggalkan oleh kaum musyrikin tersebut Dan akhirnya Para pemanah ini meninggalkan posnya Mereka turun dari bukit Hingga lupa pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Agar mereka tidak meninggalkan bukit tersebut Semuanya turun kecuali komandannya Abdullah bin Jabir Dan enam pemanah lainnya Alhasil melihat situasi itu Khalid bin Walid Komandan Qurais saat itu Dan belum masuk Islam Memanfaatkan keadaan membawa Pasukan berbelok dari arah belakang pasukan Islam Dan pasukan kaum muslim mengalami kekalahan yang tidak sedikit Korban dari pasukan Islam pun berjatuhan Perang ini menggugurkan 70 sahabat Nabi Termasuk 7 pahlawan Uhud Yang paling membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terpukul Dan sedih Adalah gugurnya Sang Paman Hamzah bin Abdul Muttalib Ada beberapa keutamaan atau keistimewaan Jabal Uhud Pertama Jabal Uhud merupakan gunung yang ada di surga Jika ingin melihat bukit yang ada di surga Maka berziarahlah ke bukit Uhud Sampai kemana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda Bukit Uhud adalah salah satu dari bukit-bukit yang ada di surga Demikian hadis riwayat Al-Bukhari Yang kedua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai Jabal Uhud Gunung Uhud adalah gunung yang mencintai kami Dan kami juga mencintainya Demikian hadis riwayat Al-Bukhari Jabal Uhud pernah bergetar ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan di atasnya Bersama Sayyidina Abu Bakar, Umar, dan Usman R.A Ketika itu Nabi menghentakkan kakinya dan berkata Diamlah anggau Uhud Di atasmu sekarang ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan orang yang selalu membenerkannya Abu Bakar R.A Dan dua orang yang akan mati syahid Umar bin Khadab dan Usman bin Afan Seketika gunung Uhud pun Dia mentaati ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dari riwayat ini kita bisa menyimpulkan betapa cintanya gunung Uhud kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Terbayang gunung saja kirangnya bukan main ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginjaknya Umumnya pihak penyelenggara umroh atau travel umroh Mengakindakan untuk mengajak para jamaah umroh Ziarah kemakam para suhada Di Jabal Uhud Lallahu Alaihi Wasallam Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!